Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi di channel DIY Electric Sini saya ada TV Lite LG 32in Dengan kerusakan layar bergaris lalu black Sini saya akan melakukan pengetesan Bisa dilihat tampilannya seperti ini Di awal itu ada garis-garis lalu blank putih Sini masih ada raster garis-garis juga tipis Ini saya ulangi lagi Untuk yang lainnya normal ya Suaranya normal, di remote juga bisa Ini juga tampilannya agak membingkai Oke kita akan bongkar ya Ini dia bagian dalamnya Kita akan lakukan pengoperan Jika kerusakan hanya di bagian gambar Kita bisa langsung fokus di bagian tiketnya saja Nanti kita akan melakukan pengukuran tegangan Di beberapa bagian Khususnya di bagian IC DC to DC Untuk tegangan Dan suplai ke bagian panel Di sini saya mengganti multitester Agar lebih akurat ya untuk pengukuran tegangan rendah Karena jika menggunakan tangampere Ada beberapa selisih tegangan Yang kurang akurat Oke kita akan melakukan pengukuran Saya akan nyalakan Oke kita ukur bagian supply VCC 12V Sini ada ya Kemudian di bagian VGH Sini terukur Min 1,6 Lalu bagian VGL Untuk VGL disini terukur sekitar 5,6 VGL normal Untuk bagian VGH nya tadi drop Masuk ke min Untuk menentukan bagian mana yang error Kita harus melepas Ubahan ke layarnya Jadi nanti kita akan lepaskan Flexible yang menuju ke layar Kita lepaskan satu persatu Agar nanti ketahuan ya Di mana kerusakannya Di bagian panel kiri Ataupun kanan Ataupun memang Kerusakan ada di bagian tingkat Nanti bisa ketahuan Di sini saya akan lepas bagian kanan dulu Flexible sebelah kanan Ini kita coba tes Nyalakan dan lakukan pengukuran Oke disini sudah menyala Tampilan masih bergaris Sebelahnya blank putih Ini masih ada masalah Kalau kita ukur juga Di sini pasti dia masih drop Untuk tegangan VGH nya Oke saya matikan terlebih dahulu Kita lepas Flexible sebelah kiri Nah sekarang Keduanya sudah terlepas Kita akan ukur Bagian VGH nya Kalau memang dia masih drop Ticot nya yang bermasalah Oke disini sudah menyala Bilang hitam nah layarnya Kita ukur lagi bagian VGH nya Oke disini dia masih Mate 2V Jadi masalahnya ada di ICDC2DC nya Untuk VGL nya disini Dia masih sama Sekitar min 6V Sekitar min 6V Di sekitar ICDC2DC disini Ini cukup panas PCB nya Ada beberapa komponen yang sangat panas ini Saya akan coba Kita tes menggunakan Kita coba tes menggunakan thinner Kita coba tetesin thinner Bagian mana yang akan mengering duluan Untuk menyatakan komponen yang panas Biasanya dia shot Ini saya baru coba cara seperti ini Menentukan komponen yang shot Mungkin untuk tegangan rendah itu bisa Tapi kalau untuk tegangan tinggi bagian power supply itu cukup membahayakan menurut saya Kita lihat ya Bagian TR atau dioda disini Saya tetesin Oke kita nyalakan Bisa dilihat disini TR nya disini langsung mengering Kita terini yang bermasalah Saya akan coba kembali ya Kita tes lagi Saya akan teteskan lagi disini Dia lebih jelas ya Tadi Saya netesi di sekitarnya juga Belum kering Di TR ini aja kering Saya akan coba nyalakan kembali Oke disini langsung mengering ya TR ini saya akan lepaskan Dan coba saya ganti pake yang lain Buka stiker lain Terima kasih telah menonton! 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 dan tiket yang lain ke disini saya dapat TR yang lain saya sudah pasang dan disini saya akan melakukan pengumpulan kembali nyata tegangan VGA nya masih tetap sama ini dia tr-nya tadi yang baru kas copotan ikon yang lainnya tegangannya disini masih sama tapi disini untuk sini untuk VGA nya terukur jadi sekitar min 2 untuk VGL nya disini agak drop menjadi min 3,8 temperatur yang sini cukup panas DC converter nya saya sudah mau cek beberapa bagian komponen masuk kapasitor dioda dan TR yang lainnya semua normal kemungkinan kerusakan ada di bagian IC DC komponennya ini untuk 3,3 ada setelah pergantian TR tadi dan saya nyalakan beberapa menit disini masih blanknya kemudian untuk VGA dan VGL nya ini tiba-tiba hilang dan juga IC konverternya ini sudah tidak panas oke karena IC nya sudah rusak disini ya kini juga tegangan VDD nya ini hilang juga mungkin nanti saya akan coba menyentik tegangan dari di ikon lainnya karena ada beberapa tegangan yang hilang disini kita akan cangkok dengan tegangan yang lain ini dia bagian tegannya dan beberapa pin untuk tegangannya ya sebelum melakukan penyuntingan tegangan kita harus cek dulu kita ukur pin yang akan disuntik itu tidak terhubung dengan ground jika terhubung dengan ground kita bisa melakukan cut ataupun pelepasan air di beberapa bagiannya jadi nanti penyuntikannya itu langsung ke bagian panel jadi pin tersebut tidak terhubung ke IC DC konverternya oke disini saya sudah melakukan penyuntik tegangan dari ikon lain untuk menyalakan tingkan ini cukup mudah kita hanya perlu menghubungkan supply utamanya ya PCC 12V jadi kalau untuk di second vendor itu langsung aktif semua sudah normal tegangannya mungkin jika hanya satu tegangan yang hilang kita bisa menggunakan power step up atau step down karena ini ada beberapa yang hilang jadi menurut saya lebih simple seperti ini ya disini saya akan coba mengukur bagian VGL min 7V kemudian VDD disini 17V untuk VGH nya 24V kemudian supply disini kita hubungkan ke 12V tubangan DC konverter semuanya sudah normal ini untuk tikonnya ini saya bekas dari panel-panel yang pecah ya panel yang rusak saya ambil tikonnya jadi jika teman-teman punya panel yang rusak teman-teman bisa ambil tikonnya ya kita bisa ambil IC gama IC desa konverter ataupun register ya kita bisa duur ulang ya untuk memanfaatkan komponennya yang perlu diperhatikan adalah merubah tikon seperti ini ya mencakup tikon seperti ini kita jangan sampai tegangannya ini terbalik atau tertukar dengan pin-pin yang lain ya untuk VGA VGL dan lainnya oke disini sudah menyala tampilan gambar sudah keluar display-nya gambarnya sudah normal nanti saya akan coba balik untuk melihat gambarnya oke disini layarnya saya sudah balik untuk melihat tampilan layarnya tampilan gambarnya sudah normal tinggal merapikan posisi tikon nah atur posisi tikon agar tidak poslet disini kita bisa isolasi ataupun memberikan double tip yang perlu diperhatikan ini yang perlu diperhatikan ini bagian bawah PCBnya sampai cosplay ke bagian body ya disini saya sudah isolasi oke cukup sekian video dari saya semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih